Ada yang terpanggil menjadi seorang bapak dan ibu, menjadi pasangan suami istri, menjadi orang tua bagi anak-anak. Ada juga yang terpanggil menjadi kaum berjubah, ada suster, frater, bruder, ada romo. Bahkan kalau kita kembangkan lagi secara spesifik, ada juga yang dipanggil menjadi dosen, menjadi guru, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi camat, menjadi kepala desa, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan sederhana, apakah kita menjalankan panggilan itu dengan setia? Kalau seorang, pasangan suami dan istri, apakah setia di dalam ikatan perkawinan itu? Apakah kalau kaum berjubah, apakah setia di dalam panggilan sebagai romo, sebagai frater, sebagai bruder, dan sebagai suster? Kita meyakini bahwa di dalam panggilan kita, ada misi Allah, ada tujuan Allah. Oleh karena itu juga, sebenarnya kalau kita terbuka pada kehendak Allah, maka Allah menuntun kita melaksanakan kehendaknya di dalam panggilan kita itu, sehingga kita setia menjalankannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dua bacaan hari ini berkisah berkaitan dengan panggilan dari dua orang yang sangat berbeda. Kalau kita melihat bacaan pertama tadi menarik sekali, bagaimana Saul ketika dipanggil oleh Tuhan menjadi raja, seolah-olah kebetulan, karena sedang mencari keledai bapaknya, eh bertemu dengan Samuel. Dan atas petunjuk Samuel, dia diangkat, dia diurapi menjadi seorang raja. Tadi kita lihat kisahnya menarik sekali, Saul itu adalah seorang muda yang wajahnya, yang rupanya elok sekali, tidak ada yang bisa menandingi dalam bangsa Israel. Berarti Saul ini memiliki citra yang sangat baik, dia menarik perhatian banyak orang, orang pasti mendepat padanya. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kitab suci juga kita mendengarkan, kita melihat, kita membaca, bagaimana akhirnya Saul ini dalam menjalankan panggilannya. Dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang arogan, dia bahkan menolak gendak Allah, melalui petunjuk Samuel, dia tidak melaksanakan. Dan karena itu, dia kehilangan kerajaannya, dia kehilangan kedudukannya, dia tidak bertobat ketika dihadapkan pada dosa-dosanya, ketika diingatkan oleh Samuel, dia tidak bertobat. Dia tidak memerlukan belas kasihan Allah, padahal Allah sendirilah yang mengurapinya, yang mengangkatnya, menjadi raja. Tetapi, dia justru menjalankan tugas itu dengan tidak sesuai kehedak Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat Injil, yang barusan kita dengarkan dalam Injil Markus, bagaimana kisah Lewi sangat berbeda dengan kisah Saul. Lewi, orang berdosa, pengucukai. Tetapi, ketika berjumpa dengan Yesus, dan ketika Yesus mengatakan, Lewi, ikut aku, dia langkit berdiri, mengikuti Yesus. Dan saudara-saudariku yang terkasih, dia suhu pribadi yang bertobat. Dia menjalankan hidupnya. Dalam kisah Injil yang lain, kita mendengarkan Lewi ini, nama lainnya adalah Matius. Yang juga salah seorang dari Rasul. Dia sungguh-sungguh berubah hidupnya. Dari orang berdosa, menjadi orang bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau hingga saat ini, kisah kita seperti kisah Saul, kita tadinya orang yang tidak berdosa, ketika kita menerima panggilan, kita menjadi orang yang tidak setia, jatuh di dalam kesalahan-kesalahan, di dalam dosa-dosa. Kini, waktunya untuk bertobat. Mengapa? Karena seperti di dalam Injil hari ini, Yesus datang kepada kita orang berdosa, supaya kita bertobat. Yesus datang kepada kita orang yang sakit secara rohani, supaya kita sehat kembali. Tapi, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kisah hidup kita sampai saat ini, seperti kisah Lewi, maka marilah kita bersyukur. Mengapa? Karena tadinya kita orang yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa. Tetapi, karena kita bersama dengan Yesus, kita menjadi orang yang bertobat. Orang yang menjadi lebih baik. Orang yang mencari keputusan. Orang yang baik di hadapan saudara-saudari kita, keluarga kita, juga baik di hadapan Allah. Dan karena itu, kita bersyukur karena kita menjalankan panggilan kita dengan setia. Tuhan memberkati kita semua.